Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini Kita akan belajar tutorial Bagaimana cara mengatasi Wifi yang tidak konek Dengan laptop kita atau Not connected Jadi bisa kita lihat seperti ini contohnya Kalau teman-teman mengalami Masalah seperti ini Wifi kita itu Tidak konek dengan laptop kita Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Agar laptop kita bisa konek dengan Wifi Oke kita mulai saja Yang pertama langkahnya Teman-teman bisa klik kanan Pada tombol star logo windows Sebelah kiri pada bawah Setelah itu teman-teman klik Device manager Atau juga teman-teman bisa masuk Ke file explorer Langkah selanjutnya Teman-teman bisa klik kanan pada disk PC Setelah itu Teman-teman bisa klik properties Langkah selanjutnya Teman-teman bisa pilih dan klik Di sebelah kanan Device manager Jadi bisa kita lihat disini Untuk jaringan Wifi Kita pilih yang namanya Network adapter Ini yang berhubungan dengan jaringan Wifi kita Kita klik arah panahnya Setelah itu kita cek disini Yang mana Wifi kita Atau wireless kita Yang lagi disable Kalau posisi Wifi kita itu Seperti ini Berarti Wifi kita itu lagi disable Ada tanda panah turun Yang warna hitam Ini yang menyebabkan Wireless kita Atau Wifi kita itu Tidak connect dengan laptop kita Bagaimana caranya agar kita Menyebelkan Atau jadikan Enable Wifi kita ini Yang pertama langkahnya Teman-teman klik Wifi ini Setelah itu teman-teman Klik yang paling atas Enable device Kita Enablekan kembali Kita tunggu beberapa saat Maka Wireless kita Atau Wifi kita itu Dalam keadaan Enable kembali Atau sudah bisa aktif kembali Jadi kalau gambar komputer Seperti semua ini Wifi kita itu Dalam keadaan Enable kembali Artinya Wireless kita Sudah connect Dengan laptop kita Jadi bisa kita lihat Di bawah sebelah kanan Wifi kita ini Sudah normal kembali Bisa kita cek Kita cek Kita buka browser Setelah itu Di sini kita coba Ketik Windows Artinya Wifi kita ini Sudah connect Dengan laptop kita Oke Demikian tutorial singkat ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton